Halo, good morning guys, hari ini pelajaran bahasa inggris pertemuan pertama semester 2 kita akan membahas tentang chapter 7 atau bab 7 yaitu my uncle is a zookeeper yang pertama please open your book page 88 buka buku kalian alaman 88 disana terdapat 4 gambar yang mendeskripsikan binatang the first one is elephants atau gajah yang kedua ada tigers yang ketiga ada bears dan yang keempat ada monkeys masing-masing gambar memiliki deskripsinya masing-masing kalian boleh baca masing-masing dan memahami artinya kalian boleh buka kamus atau membuka google translate setelah kalian baca deskripsinya dan mengetahui artinya silahkan kalian buka buku kalian halaman 89 and pay attention to the table kalian perhatikan tabel yang ada di halaman 89 disana ada 4 kolom untuk jenis animalnya yang sudah miskan saya sebutkan tadi ada elephants, tigers, bears, and monkeys setelah itu ada 5 kolom yaitu animal, habitat, food, activity, and characteristics apa sih habitat itu? oke habitat itu adalah tempat tinggal kalian bisa cari habitatnya elephant itu dimana dari teks yang ada di halaman 88 kalian cari nah disana tertuliskan most of them live in Africa and Asia jadi sebagian besar dari gajah tinggal di Afrika dan Asia kemudian kolom yang selanjutnya adalah tentang food yaitu makanan binatang gajah itu apa sih? di contoh tertuliskan grass and plants kalian cari di teks apakah betul grass and plants nah memang betul ada kalimat yang berbunyi they eat grass and plants mereka makan rumput dan tanaman kolom yang selanjutnya adalah tentang activity yaitu kegiatan gajah itu apa sih? nah disana tertuliskan use their long trunks to put food and water in their mouths jadi mereka menggunakan belalai panjangnya untuk mengambil makanan dan air ke dalam mulut mereka dan yang terakhir adalah characteristics adalah karakteristik gajah itu yaitu apa? kita bisa cari di teks disitu tertulis are the heaviest land animals jadi adalah binatang terberat di daratan dari teks kita bisa lihat dia ada di kalimat pertama elephants are the heaviest land animals selanjutnya tugas kalian adalah melengkapi tabel yang ada di buku paket kalian ada tigers, ada bears, ada manggis jadi kalian cari habitatnya tigers, bears, manggis foodnya tigers, bears, manggis activity dan karakteristiknya tigers, bears, manggis dari teks di halaman 88 seperti yang sudah miskan saya jelaskan tadi selanjutnya make other three descriptions of animals seperti yang ada di buku kalian halaman 90 90 disana ada gambar kelinci berarti nama animalnya apa? oke, rabbits kemudian kalian cari habitatnya rabbits itu dimana di contoh ada they live in burrows mereka tinggal di lubang-lubang foodnya they eat carrots mereka makan wortel kemudian activity they hope mereka melompat-lompat dan karakteristiknya rabbits are tame animals kelinci adalah binatang jinak they have two long ears mereka punya dua telinga panjang sehingga kalian bisa tuliskan ke dalam sebuah paragraf seperti ini rabbits are tame animals they have two long ears they eat carrots they hope they live in burrows ya jadi setelah kalian cari deskripsinya kalian boleh buka internet kalian boleh buka buku whatever it is kalian tulis kalian pilih animal dua lagi untuk melengkapi tabel kemudian kalian buat paragrafnya jadi ini adalah tugas yang nomor dua oke, yang pertama tadi dari mencari karakteristik gajah tigers, bears, and monkeys ya ini tugas yang kedua kemudian kita sampai ke simple present tense please open your book page 91 take a look at the picture one and two lihat gambar satu dan dua ada gambar orang memberi makan beruang gambar yang kedua dia sedang menyiapkan apa itu makanan ya sehingga gambar yang pertama kalimatnya adalah he feeds the animals everyday kemudian yang kedua she prepares food and drinks for the animals every morning ciri present tense adalah dia memiliki subjek yang pertama subjeknya adalah he dia laki-laki yang kedua adalah she dia perempuan kemudian ciri yang kedua adalah dia memiliki kata kerja karena subjeknya adalah he kata kerjanya ditambahkan dengan s jadi feeds memberi makan ini adalah kata kerja kemudian ciri yang kedua dari present tense adalah ada kata keterangan waktu kira-kira dimana kata keterangan waktu di kalimat pertama dia memberi makan binatang-binatang setiap hari oke jadi everyday adalah keterangan waktunya adverb of time setiap hari kemudian kalimat kedua she prepares food and drinks for the animals every morning she merupakan subjek sehingga kata kerjanya harus ditambahkan s atau is sehingga prepares atau menyiapkan dari berasal dari kata asli prepare kemudian kata keterangan waktunya mana sebagai ciri simple present tense oke disini ada every morning setiap pagi oke good let's move on nah di buku kalian lebih lengkapnya terdapat 6 gambar lengkap dengan kalimatnya masing-masing kemudian kalian bisa lihat nah disini ada 6 kalimat yang membutuhkan pelengkap silahkan kalian lengkapi nomor 1 sudah sebagai contoh Mr. Ahmad jadi laki-laki ini namanya adalah Pak Ahmad memberi makan binatang-binatang setiap hari kalian perhatikan ketika mengerjakan ini kalian harus menuliskan subjek dulu kemudian kalian harus menuliskan kata kerja jika itu he she dan it kalian tambahkan s atau es di belakangnya ketika dia lebih dari satu subjeknya misalkan Pak Hari dan Bugina berarti kalian tidak perlu menambahkan s atau es di belakangnya dimana sih gambar Pak Hari dan Bugina oh ini nomor 3 nah tinggal menambahkan kata kerja jadi Pak Hari dan Bugina clean di animal sketch every morning paham ya semoga kalian tidak melakukan kesalahan dalam mengerjakan ini ada enam nomor selanjutnya karena kita sudah membahas rumus present tense ada sebenarnya ada dua rumus di present tense yaitu untuk kalimat verbal dan kalimat nominal apa sih kalimat verbal kalimat verbal itu kalimat yang mengandung kata kerja contohnya mom cooks dinner kata kerjanya yang mana otomatis yang cooks memasak sedangkan apa sih kalimat nominal kalimat yang mengandung selain kata kerja misalkan kalimat yang mengandung kata benda atau kata sifat nah disini contohnya she is such an amazing singer jadi kalau disini pakai kata kerja plus s dan es disini memakai to be to be nya she adalah is kemudian diikuti amazing adalah adjektif atau kata sifat dan singer adalah kata benda penyanyi selanjutnya next please open your book page 94 to 96 ada 1,2,3,4,5 5 pictures lengkap dengan text nya kalian boleh baca dan mencari artinya di kamus agar kalian paham kemudian apa sih yang harus kalian lakukan dari ke 5 gambar ini nah kalian buka buku kalian halaman 98 disana ada tugas ke 4 yang harus kalian kerjakan nomor 1 ini adalah contoh kita baca here are what Dayu and her sister do as their routines according to Dayu ini adalah apa yang Dayu dan saudara perempuannya lakukan sebagai kegiatan sehari-hari berdasarkan menurut Dayu jadi yang pertama her sister and she get up early everyday kalian boleh melihat dari slide atau gambar yang ada pada halaman 94 sampai 96 tadi jadi nomor 1 kalian bisa baca kemudian kalian cari kegiatan apa saja yang Dayu dan adik atau kakak perempuannya lakukan disini ada 8 9 9 kegiatan kemudian disini ada 8 kegiatan gambar 2 ada 8 kegiatan gambar 3 ada 6 kegiatan gambar 4 ada 9 kegiatan dan gambar 5 ada 9 kegiatan jika kalian memiliki pertanyaan kalian boleh tanyakan ke miskansa lewat grup jadi sekian pelajaran hari ini silahkan dikerjakan tugasnya sesegera mungkin jika ada kesulitan kalian boleh bertanya lewat grup atau jepri miskansa tugas dikerjakan di kertas bukan di buku ya di kertas saja jangan mengumpulkan buku kemudian segera dikumpulkan ke miskansa kalian boleh lapor misalnya sudah mengerjakan atau kalian tulis di buku kalian foto kalian tulis di kertas kalian foto dan kalian kumpulkan nanti ketika ada jadwal pengumpulan tukas oke you are the best class ever see you next week assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati